Nah karena itu ketika non-farm payroll naik, namun average hourly earnings turun dibandingkan sebelumnya, maka hal itu bukan menjadi penghalang The Fed untuk melakukan normalisasi suku bunga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya jarang sekali secara spesifik membahas tentang non-farm payroll, karena saat ini urusan tenaga kerja bukanlah menjadi perhatian utama The Fed. Sebagaimana kita ketahui bersama, sejak akhir 2021, Jerome Powell secara terbuka mengumumkan bahwa mereka mulai pindah fokus mengendalikan inflasi, sehingga angka pengangguran sudah bukan menjadi perhatian utama mereka lagi. Dari penjelasan saya di atas, nampak ada dua hal yang selalu menjadi fokus utama perhatian The Fed. Apakah itu angka pengangguran ataukah inflasi? Masih selalu dua ini. Kenapa demikian? Ya karena disinilah tanggung jawab seorang anggota The Fed. Ketika mereka mengucapkan sumpah jabatannya ketika pertama kali dilantik, mereka memikul dua tanggung jawab yang dikenal dengan sebutan dual mandate. Dual mandate itu adalah satu maksimum employment dan yang kedua price stability. Tenaga kerja maksimal alias tingkat pengangguran rendah dan stabilitas harga. Nah, tanggung jawab The Fed adalah menjaga agar kedua hal ini bisa tercapai secara bersamaan, tidak boleh tenaga kerjanya yang bertumbuh pesat dan angka pengangguran rendah, namun bersamaan dengan itu harga-harga barang dan jasa juga naik banyak sehingga inflasi naik. Akibatnya price stability tidak terjadi. Begitu juga sebaliknya, jangan sampai terjadi inflasi yang sangat rendah, namun pertumbuhan tenaga kerjanya itu negatif alias angka pengangguran melonjak jadinya resesi. The Fed bertanggung jawab menjaga keseimbangan keduanya, maksimum employment dan price stability alias inflasi yang rendah dan stabil. Sampai tahap ini mungkin ada yang kemudian bertanya, Emangnya apa ada hubungannya antara pertumbuhan tenaga kerja dengan inflasi? Jawabnya terletak pada Phillips Curve. Dan jika ada yang pernah atau bahkan sedang kuliah makroekonomi, maka kurva Phillips atau Phillips Curve ini adalah salah satu materi utama dasar makroekonomi. Singkatnya kalian bisa lihat dari Phillips Curve ini, bahwa ketika ekonominya bertumbuh, angka pengangguran turun, jumlah tenaga kerja meningkat, maka kenaikan harga barang-barang dan jasa juga naik, yang artinya tingkat inflasi naik. Mengapa demikian? Ya bayangkan aja, ketika ekonomi itu bertumbuh bagus, maka permintaan akan barang dan jasa, dan tentunya juga tenaga kerja kan jadi naik. Tingginya permintaan akan barang dan jasa yang tidak diikuti dengan peningkatan suplai yang sama, mengakibatkan terjadinya kenaikan harga-harga barang dan jasa. Sebaliknya, ketika pertumbuhan ekonomi slow down, kebutuhan akan barang dan jasa juga turun. Permintaan tenaga kerja cenderung turun, sehingga angka pengangguran jadi naik. Dengan demikian, berdasarkan Phillips Curve, secara sederhana kita bisa lihat bahwa angka pengangguran berbanding terbalik dengan tingkat inflasi. Semakin tinggi angka pengangguran, mengindikasikan pelemahan ekonomi, sehingga permintaan akan barang dan jasa itu jadi turun. Akibatnya tingkat inflasinya juga semakin turun. Sebaliknya, semakin rendah angka pengangguran, mengindikasikan penguatan pertumbuhan ekonomi, sehingga permintaan barang dan jasa juga jadi naik. Dan pada akhirnya, akan mengakibatkan inflasi yang juga semakin naik pula. Secara umum, hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi bisa digambarkan dengan Phillips Curve ini. Dengan catatan, memang ada pengecualian seperti kasus-kasus tertentu, di mana Phillips Curve tidak bekerja seperti biasanya. Contohnya adalah kondisi stagflasi, di mana angka pengangguran naik, namun inflasi juga naik akibat gangguan suplai bahan baku secara masif. Stagflasi yang saya maksudkan itu contohnya seperti yang terjadi pada ekonomi Amerika Serikat di tahun 1970-an, zaman Paul Volcker. Nah, tetapi jika tidak terjadi stagflasi, maka kurva Phillips ini bekerja normal. Dengan demikian, kondisi ekonomi yang ideal adalah kondisi ekonomi di mana terjadi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah tenaga kerja, namun peningkatan tersebut tidak mengakibatkan terjadinya lonjakan permintaan barang dan jasa, sehingga tidak terjadi akselerasi atau percepatan kenaikan harga-harga barang dan jasa. Nah, harga-harga barang dan jasa dengan demikian memang tetap naik, namun kenaikannya itu stabil di kisaran 2% tiap tahunnya. Karena itu, dalam makroekonomi, perlu ada satu institusi yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara pertumbuhan tenaga kerja dan kenaikan agregat harga barang dan jasa ini, dan itu adalah The Fed. Sebagaimana sudah saya jelaskan dari awal tadi, tiap-tiap member FOMC, di video yang sebelumnya, saya sudah jelaskan tentang FOMC, yakni Federal Open Market Committee, yakni Komite The Fed, yang terdiri dari 19 orang, 7 orang gubernur, dan 12 orang Fed Presiden dari masing-masing distrik regional The Fed. Jika Anda butuh penjelasan mengenai FOMC ini, silakan nonton video yang ini. Tips dari saya, supaya tidak ketinggalan video-video dari Akela, pastikan diri Anda sudah subscribe di channel ini. Nyalakan alert-nya, supaya YouTube bisa memberikan notifikasi kepada Anda setiap kali kami mengunggah video-video terbaru di channel ini. Bila mana video ini bermanfaat bagi Anda, kami akan sangat berterima kasih, bila mana Anda juga berkenan memberikan tombol like juga. Oke lanjut, sebagaimana sudah sering saya jelaskan dalam video-video sebelumnya, perhatian utama The Fed saat ini, itu bukan pada upaya meningkatkan jumlah tenaga kerja lagi. Perjuangan mereka saat ini adalah justru menurunkan inflasi ke level 2% year-on-year. Caranya adalah dengan mengurangi daya beli masyarakat. Harap perhatikan ya, The Fed tidak bisa mengurangi keinginan membelinya masyarakat. Yang bisa itu hanyalah daya beli atau kemampuan belinya yang dikurangi. Sederhananya gini, The Fed tidak akan bisa mengurangi keinginan masyarakat untuk beli mobil baru. Orang mau beli mobil baru, pengen kok dihilangkan gimana caranya kan nggak mungkin. Tapi yang bisa adalah, The Fed membuat biaya kredit mobil itu jadi tambah mahal. Coba perhatikan, banyak orang kalau beli mobil itu kan biasanya hanya bayar DP, kemudian sisanya itu dicicil tiap bulan. Nah, sekarang cicilannya ini dibikin mahal. Ya, ini dengan cara menaikkan suku bunga acuan. Akibatnya apa? Akibatnya ya jelas, masyarakat yang tadinya ingin beli mobil, jadi mikir-mikir dia. Mengurungkan niatnya, karena melihat harga cicilan yang jadinya mahal. Akibatnya permintaan akan mobil baru jadi turun, sehingga kebutuhan akan barang-barang dan jasa untuk memproduksi mobil tersebut jadi turun, dan jika agregat demand akan barang dan jasa turun, maka kenaikan harganya juga jadi turun, berakibat pada akhirnya inflasi juga jadi turun. Apakah benar kenaikan harga-harga mobil di Amerika sekarang ini turun? Nah, supaya jelas, silakan lihat charts ini. Ini adalah charts Mannheim Index. Mannheim adalah pasar mobil bekas terbesar di Amerika. Dari charts ini nampak jelas bahwa sejak quarter 3, kuartal 3 tahun 2022, harga-harga mobil bekas di Amerika bukan saja kenaikannya turun, tapi harganya juga sudah turun alias sudah deflasi. Ini menunjukkan efektivitas upaya The Fed menaikkan suku bunga Fed Fundrake guna menanggulangi inflasi. Anda mungkin tanya sekarang, ya itu kan mobil bekasnya, mobil barunya gimana? Nah, justru penurunan harga mobil bekas Mannheim Index ini itu dipicu dari pemangkasan harga mobil barunya, khususnya di sektor elektrik vehicle. Contoh yang paling jelas adalah Tesla. Tesla ini memangkas harga mobilnya secara agresif. Jika upaya The Fed menaikkan suku bunga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi melambat, agregat harga barang dan jasa turun, bukankah ini berisiko menaikkan angka pengangguran? Nah, sampailah kita pada materi utama. Setiap hari Jumat pertama tiap bulannya, Biro OLEB Statistik merilis penambahan jumlah tenaga kerja selama satu bulan terakhir. Angka ini dikenal dengan sebutan non-famperol. Dulu pernah ada yang komentar, bagaimana jika angkanya itu direkayasa atau dimanipulasi? Gini, saran saya sebaiknya yang komentar gini, baca dulu buku ini. Judulnya The Secret of Macroeconomic Indicators. Ditulis oleh Bernard Bommel. Hingga Juni 2020, rilis data non-famperol ini didahului oleh prosedur lock-up. Dimana ada dua lusin personel yang dipilih secara acak, random, dan menjalani semacam tahanan rumah. Ini dikunci gitu. guna menerima amplop yang tersegel dari Biro OLEB Statistik, dan buka dan membacakan isinya itu langsung di hadapan wartawan media. Prosedur lock-up ini tidak lagi dilakukan sehubungan dengan alasan efisiensi. Saya rasa juga karena pada saat itu, tahun 2020 itu perubahannya mulai bulan Juni 2020, saat itu kan COVID, jadi sangat tidak praktis terhadap harus mengunci 24 personel yang ditugasi untuk membacakan angka non-famperol tersebut. Lock-up period ini jadi sangat tidak efisien dan ribet. Bersama dengan itu, BLS juga merilis angka pengangguran atau unemployment rate dan average hourly earnings atau kenaikan rata-rata upah pekerja. Jadi harap perhatikan setiap Jumat pertama yang dirilis itu ada tiga data, tiga ya bukan satu. Bukan hanya non-famperol saja, melainkan ada unemployment rate dan ada average hourly earnings. Tiga data ini sama-sama pentingnya. Jadi kalau ada pertanyaan misalnya gini, pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 lalu, angka non-famperol menunjukkan adanya penambahan tenaga kerja sebanyak 303.000 tenaga kerja. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan konsensus analis yang besarnya 212.000. Dan lebih tinggi juga dari bulan sebelumnya itu 270.000. Nah, kan berarti pertumbuhan ekonominya hot. Pengangguran turun, akibatnya berdasarkan kurva Philips yang tadi saya jelaskan di awal, berarti inflasi naik kan? Dan dengan demikian The Fed akan menaikkan suku bunga guna meredam inflasi atau paling tidak, tidak jadi pangkas suku bunga. Berarti seharusnya gold turun dong. Bukannya malah naik. Lah ini kok malah naik kencang? Ya, karena yang dilihat hanya non-famperol saja. Sekarang coba perhatikan average hourly earnings-nya. Kenaikan upah pekerja rata-rata itu naiknya hanya 4,1% dibandingkan bulan yang sama satu tahun sebelumnya. Kenaikan upah pekerja sebesar 4,1% dalam setahun ini turun lebih rendah dari bulan sebelumnya, yaitu 4,3%. Dan jauh lebih rendah dibandingkan angka pada bulan Maret 2023 di kisaran 4,6%. Tenaga kerjanya memang bertambah. Tapi, kenaikan upahnya sudah turun dibandingkan periode sebelumnya. Dalam dunia makroekonomi, khususnya ketika membahas tentang inflasi, upah pekerja itu dikenal dengan istilah sticky wages. Sticky ini jangan diartikan harafiah, artinya lengket gitu. Namun terjemahan yang lebih pas adalah bandel. Upah pekerja itu bandel. Loh kok bisa maksudnya gimana itu bandel? Ya karena Anda bisa lihat sendiri dari semua komponen harga-harga dan biaya, mana yang paling nggak boleh turun, yang paling susah turunnya? Ya itu adalah gaji kan? Upah pekerja. Mobil boleh turun harga. Rumah boleh turun harga. Mesin-mesin mau turun harga ya silahkan saja turun harga. Tapi gaji turun. Wah tunggu dulu. Demo besar-besaran kalau sampai gaji turunnya nggak? Nah karena itu, ketika non-farm payroll naik, namun average hourly earnings turun dibandingkan sebelumnya, maka hal itu bukan menjadi penghalang The Fed untuk melakukan normalisasi suku bunga. Pemangkasan suku bunga ke level normal. Angka pengangguran berada di kisaran 3,8 persen, itu hanya turun 0,1 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika ke depan ekonomi semakin slow down dan pengangguran jadi naik? Jika itu yang terjadi, maka ambang batas The Fed untuk tingkat pengangguran itu dikenal dengan istilah Nairu. Nairu itu singkatan dari Non-Accelerated Inflationary Rate of Unemployment atau tingkat pengangguran yang tidak mengakibatkan terjadinya percepatan atau akselerasi inflasi. Dan ini angkanya di level 4,5 persen. Itu artinya, selama angka pengangguran masih di bawah 4,5 persen, maka The Fed itu tidak akan mengkhawatirkan pengangguran. Angka pengangguran yang masih sangat rendah ini sekaligus menunjukkan ekonomi yang justru bertumbuh bagus. Tidak ada kekhawatiran akan resesi. Nah, pertanyaan selanjutnya lagi. Tapi kan kalau ekonomi bertumbuh kuat, berarti inflasinya masih naik. Ya, itu akan ditentukan oleh data inflasi sekarang. Jadi bukan bicara data tenaga kerja atau non-fampero lagi kan. Bicaranya adalah data inflasi. Dan coba lihat, pada hari Rabu 10 April 2024, DLS atau Biro OLEB Statistik juga, Biro yang sama, merilis data CPI atau Consumer Price Index. CPI bulan Maret 2024 menunjukkan angka 3,5 persen year on year. Sedikit lebih tinggi dari konsensus analis yang berada di level 3,4 persen. Juga lebih tinggi dari bulan sebelumnya di level 3,2 persen. Core CPI, ingat ya, kalau ada core, itu artinya apa? Artinya bahan makanan dan energi kita keluarin. Core CPI inflation menunjukkan angka 3,8 persen year on year. Juga sedikit di atas perkiraan konsensus analis. Dan sama dengan bulan sebelumnya, juga 3,8 persen. Nah, sekarang, coba lihat apa yang terjadi pada Gold. Oke? Kali ini, Gold nampak mulai terkoreksi. Di mana tepat 3 jam sebelum rilis CPI, Timo Quantitative Trading System yang kami pakai di Akela memberikan sinyal profit-taking sell pada Gold. Jadi, pada tanggal 5 April, pada saat non-farm payroll, muncul sinyal buy pada Timo Quantitative Trading System. Sekarang, pada saat CPI, menjelang CPI, itu muncul sinyal profit-taking. Semua nampak jelas pada charge time frame hourly Timo Quantitative Trading System yang saya dan rekan-rekan Akela lainnya pakai. Nah, jika ditanya terus, apa penyebabnya? Ya, rilis data non-farm payroll atau lebih tepatnya average hourly earnings dan rilis data CPI inilah penyebab sinyal-sinyal tersebut jadi muncul. Nah, teman-teman semua, sahabat Akela yang saya kasihi, semoga penjelasan saya mengenai non-farm payroll ini berguna untuk Anda semua. Dan yang terakhir, jika kalian ingin belajar tentang analisa makroekonomi, intermarket analysis, hingga menggunakan sistem trading kuantitatif, diakelah saya dan rekan-rekan semua menggunakan Timo Quantitative Trading System. Sebuah sistem trading kuantitatif yang dalam waktu singkat bisa memberikan alert kepada kita kapan saatnya buy dan kapan saatnya sell. dan telah terbukti efektif dapat digunakan pada bursa FI Indonesia, bursa saham Amerika, forex, berbagai komoditas seperti crude oil, emas, juga bitcoin, dan aset kripto lainnya. Akela akan menyelenggarakan webinar yang menjelaskan semuanya. Informasi dan registrasi silakan kunjungi www.tradingnyantai.com Tersedia 50 buah voucher Akela 50 yang bisa Anda pergunakan untuk mendapatkan diskon 50% dan bonus akses 4 buah e-book tulisan saya secara gratis. Tiga di antaranya telah dipublikasikan PT. Gramedia Pusaka dan LX Media Komputindo. Semoga bermanfaat, sukses selalu, dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!